Intro Mari bergabung di udara dan rasakan hadirat Tuhan dengan program unggulan kami Worship Night with Pastor Dewi Dirgantoro dan Gideon Ministry Setiap selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat Program ini mengajak sahabat RPK untuk masuk hadiratnya dalam pujian dan penyembahan Worship Night with Pastor Dewi Dirgantoro dan Gideon Ministry Setiap selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat Siaran ini juga dapat disimak melalui aplikasi Android bernama Sahabat RPK Dan live videonya di kanal Youtube RPK FM Intro We Satisfye Your Soul Thirst And Harmonize Your Life 96.3 Airpeka FM Bersyukur Yesus ada di hidupku Bersyukur untuk kasih setiapnya Bersyukur Yesus ada di hidupku Bersyukur untuk penyertaannya Bersyukur padanya Bersyukur pada Yesus Tuhan dan rancaku Angkatlah syukurmu Angkatlah doamu Bagi Yesus segala pujian Angkatlah syukurmu Angkatlah doamu Yesus Tuhan Alam semesta Bersyukur Yesus ada di hidupku Yang dikasih Tuhan Selamat malam Makin sehat makin cerdas Bagaimana kabarnya malam hari ini Tentu kita semua ada dalam kasih dan anugerah Tuhan Dan kepada seluruh Sahabat RPK Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya ya Amin Kita akan buka program mesbah doa dan pujian Pada malam hari ini Di dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Amin Sahabat RPK Kembali kami hadir malam ini Dalam program mesbah doa dan pujian Bersama dengan saya Pastor Dewi Dirgantoro Yang diadakan Setiap hari Kamis jam 21.00 Waktu Indonesia Bagian Barat atau jam 9.00 malam ya Sahabat RPK Dalam program mesbah doa dan pujian Setiap hari Kamis jam 9.00 malam Dimana ya tentu di radio kesayangan kita Radio Polita Kasih Sahabat RPK malam hari ini Saya ditemani ya Saya ingin menyapa dulu PDM Erlia Shalom PDM Erlia Selamat malam Shalom Pastor Dewi Shalom untuk semua sahabat RPK Dimanapun berada Tuhan memberkati Amin Amin Puji Tuhan Tuhan memberkati ya Terima kasih ya PDM Erlia ya Untuk pelayanannya malam hari ini Dan saya juga ditemani oleh Sodari Grazia Saya sapa dulu Selamat malam Sodari Grazia Selamat malam Pastor Dewi Selamat malam Sahabat RPK Dimanapun Anda berada Tuhan memberkati Amin Amin Puji Tuhan Terima kasih ya Grazia ya Untuk pelayanannya malam hari ini Ya Sahabat RPK Silahkan Bisa mengakses program Miss Badua Dan pujian Di Lewat audio streaming Triple W.RadiopelitaKasi.com Dan live Youtube RPK FM Dan Sahabat RPK Silahkan Anda bisa menginstall Aplikasi Sahabat RPK Melalui Google Play Store Dan malam hari ini Saya menunggu ya Sahabat RPK Bisa hubungi kami langsung Di nomor telepon 0815 Di adakan setiap hari Kamis Jam 9 malam ya Jadi saya mengajak dan menghimbau Seluruh sahabat RPK Untuk mengikuti program Miss Badua Dan pujian Bersama dengan Pastor Dewi Dan juga Saya menghimbau lagi nih Malam ini ya Untuk mengikuti setiap hari selasa ya Dalam program Worship Night With Dewi Dirgantoro Jam berapa? Jam 10 Malam ya Ya Sahabat RPK Kita akan mulai Program Miss Badua Dan pujian Saya ingin sama-sama Kita satukan hati Kita akan berdoa Nanti saya mohon PDM Erlia Boleh membuka Di dalam doa Engkau Allah Tuhan Yang luar biasa Di dalam kehidupan kami Tuhan Kiranya Hari ini Malam hari ini Tuhan Boleh membawa berkat Untuk setiap Anak-anakmu Yang boleh mendengarkan Siaran ini Dan kami mohon Tuhan Engkau Allah yang luar biasa Juga menjama Memulihkan Meneguhkan Dan menguatkan Setiap pendengar yang ada Dan mereka boleh Diberkati Terima kasih Tuhan Hanya di dalam namamu Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin Terima kasih PDM Erlia Nah Sahabat RPK Yang dikasih Tuhan Sekali lagi Saya mengajak Sahabat RPK Untuk boleh menghubungi kami Di nomor telepon 0815 18000 444 Malam hari ini Program kita adalah Mesbah Doa Dan Pujian Nah Ketika mesbah Doa Dan Pujian Apa nih yang Harus kita Bicarakan ya Sahabat RPK Apa-apa saja Tentu seputaran Dari doa Seputaran Dari pujian Dan seputaran Dari penyembahan Karena itu menjadi Satu paket Doa Pujian Dan penyembahan Nah Sahabat RPK Saya Sungguh Percaya Sahabat RPK Pasti semua Kita Anak-anak Tuhan Orang-orang Percaya Pasti kita Memiliki Yang namanya Nafas hidup Orang Percaya Apa itu Nafas hidup Orang Percaya Mungkin boleh Dibantu Apa Doa Doa Seperti malam ini Dalam mesbah Doa Dan pujian Kita akan sedikit Berbicara Tentang Doa Mungkin kita akan Buka dulu Dalam lukas Pasal yang ke 18 Ayat yang Pertama Nanti PDM Erlia Boleh Membacakan Dalam lukas 18 Ayat yang Pertama Silahkan Lukas 18 Ayat 1 Yesus mengatakan Sesuatu Perempamaan Kepada mereka Untuk menegaskan Bahwa mereka Harus selalu Berdoa Dengan Tidak Jemu-jemu Demikian Firman Tuhan Amin Terima kasih PDM Erlia Wah Disitu Dikatakan Dalam lukas Pasal ke 18 Ayat yang Pertama Yesus Ini Yesus Ya sahabat RPK Yang mengatakan Perumpamaan Kepada mereka Untuk menegaskan Bahwa Nah Bahwa apa Bahwa mereka Harus selalu Berdoa Dengan Tidak Jemu Jemu Loh Dengan Tidak Jemu Jemu Itu gimana Ya Enggak Bosan Bosan Kita berdoa Dan Berdoa Dan Berdoa Aku sudah Berdoa Tapi kan Dikatakan Disini Tidak Jemu Jemu Jadi terus Berdoa Berdoa Karena Doa Merupakan Nafas Kehidupan Rohanik Kita Amin Ya Melalui Doa Hidup Kita Terhubung Langsung Dengan Sumber Kehidupan Siapakah Sumber Kehidupan Yesus Kristus Tentunya Nah Sahabat RPK Dalam Doa Kita Sedang Berbicara Katanya Begitu Sedang Menyampaikan Apalagi Sedang Menghadap Tuhan Apalagi Sedang Berkomunikasi Apalagi Kita Sedang Terkoneksi Betul Iya kan Kita Sedang Terkoneksi Nah Ketika Kita Terkoneksi Itu Sebenarnya Apa Yang Harus Kita Bicarakan Kan Begitu Ya Sekarang Saya Berbicara Dengan PDM Erlia Dengan Saudari Gracia Itu kan Kita Akan Berbicara Dengan Dua Arah Betul Kita Berbicara Tidak Sandiri Jadi Sahabat RPK Ketika Sahabat RPK Engkau Berdoa Kita Berdoa Kita Sedang Terkoneksi Dengan Bapak Kita Di Sorga Mari Kita Arahkan Hati Kita Pemikiran Kita Kepada Pemandangan Kristus Saja Kita Datang Kepada Tuhan Sebelum Kita Berdoa Kita Naikkan Dulu Pujian Pengagungan Pujian Pengagungan Penghormatan Itu Penting Sekali Lagi Pujian Pengagungan Penghormatan Akan Tuhan Itu Penting Sebelum Kita Menaikkan Setiap Doa Kita Sembah Tuhan Dulu Kita Memuji Tuhan Dulu Jadi Benar Benar Kita Masuk Dalam Dimensi Sorga Jadi Kita Benar Benar Kita Masuk Dan Ketika Kita Masuk Apa Yang Terjadi Di Sana Terjadi Komunikasi Dua Ara Haleluya Terjadi Komunikasi Dua Ara Kalau Saya Tadi Berbicara Dengan Saudara Grasia Dengan PDM Erlia Itu Dua Arah WDM Erlia Berbicara Kemudian Saya Meresponi Sebaliknya Saya Berbicara Diresponi Jadi Berarti Kita Ada Tektokan Ada Tektokannya Jadi Kita Minta Sama Tuhan Berdoa Tuhan Aku Mau Ini Tuhan Aku Aku Halo Apa Khabar Tuhan Dengar Aku Ingin Berbicara Kepadamu Begitu Ya Nah Kalau Kita Ingin Bersama Sama Masuk Dalam Hadirat Tuhan Lebih Dalam Lagi Buka Hatimu Terus Masuk Dalam Hadirat Tuhan Memuji Dan Menyembah Kepada Tuhan Kita Yesus Kristus Ya Sehingga Ketika Kita Berdoa Itu Benar-benar Komunikasinya Dengan Tuhan Itu Benar-benar Bersifat Secara Pribadi Dan Aduh Sangat Luar Biasa Sangat Nikmat Karena Memang Benar Ya Sahabat RPK Berbagi Sedikit Ya Pada Waktu Pandemi Saya Ada Dalam Hadirat Tuhan Artinya Saya Hanya Berdoa Memuji Tuhan Nah Itulah Lagu-lagu Yang Ada Di Program Mesba Doa Dan Pujian Juga Di Program Worship Night Itu Lagu-lagu Yang Tuhan Anugerahkan Jadi Saat Saya Berdoa Lagu Itu Keluar Lagu Itu Muncul Jadi Saya Bukan Pencipta Lagu Tapi Tuhan Anugerahkan Lagu-lagu Dari Sorga Yang Maha Kudus Amin Nah Sahabat RPK Yang Dikasih Tuhan Biarlah Malam Hari Ini Kita Mau Terus Mengkaji Lagi Memahami Lagi Lebih Lagi Doa Itu Bagaimana Kemudian Nanti Kita Akan Belajar Lagi Sebenarnya Dua Arah Yang Seperti Apa Dan Lain Sebagainya Nanti Kita Akan Sama Sama Kita Akan Kupas Kita Akan Bicarakan Nah Sahabat RPK Biarlah Malam Hari Ini Apapun Yang Menjadi Pergumulan mu Kerinduan Mari Datang Kepada Tuhan Dengan Segenap Hati Silahkan Hubungi Kami Malam Hari Ini Lewat Whatsapp Kirimkan Melalui Whatsapp Malam Hari Ini Di 0815 18 00 4 4 4 Sahabat RPK Tetap Bersama Kami Dalam Program Mesbah Doa Dan Pujian Hidup Kami Adalah Anugerah Tuhan Hidup Kami Adalah Karyamu Tuhan Hidup Kami Adalah Kemurahan Tuhan Dilimpahkan Nya Bagi Kami Angkat Angkat Hatimu Angkat Katakan Praise The Lord Angkat Syukur Mu Katakan Thank You Jesus Angkat Suaramu Katakan Hallelujah Puji Tuhan Yesus Sang Raja Hidup Hidup Kami Adalah Anugerah Tuhan Hidup Kami Adalah Karyamu Tuhan Hidup Kami Adalah Kemurahan Tuhan Dilimpahkan Nya Bagi Kami Angkat Hatimu Katakan Praise The Lord Angkat Syukur Mu Katakan Thank You Jesus Angkat Suaramu Katakan Hallelujah Puji Tuhan Yesus Sang Raja Sang Mak Angkat Laha Hatimu Katakan Praise The Lord Angkat Syukur Mu Katakan thank you Jesus Angkatlah suaramu Katakan hallelujah Oh my God Jesus is my King Shalom, sobat terjekah yang dikasih Tuhan Makin sehat, makin cerdas Dan masih bersama kami dalam program Respa Doa dan Pujian Bersama dengan saya Fester Dewi Dirgantoro Dan saya masih ditemani oleh PDM Erlia Dan juga Saudari Gracia Sahabat terjekah, malam ini kita terus berbicara ya Tentang doa, doa dan doa ya Tentang pujian, tentang penyembahan ya Dan malam ini jika ada yang mengirimkan juga Nanti kami akan doakan bersama-sama Nah, sahabat terjekah, kita tadi sudah berbicara tentang doa Kita terkoneksi dengan Bapak Kita ingin bacakan dulu ya Firman Tuhan yang terambil dari Matius Pasal yang ke-26 Ayat yang ke-40 sampai dengan 41 Nanti dengan kasih Kristus Saudari Gracia, silahkan dibacakan Baik Pester Dewi Bacaan malam hari ini kami ambil dari Matius 26 Ayat 40 sampai 41 Setelah itu Ia kembali kepada murid-muridnya itu Dan mendapati mereka Sedang tidur Dan ia berkata kepada Petrus Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku Demikian firman Tuhan Amin Terima kasih dan ayat 41 Berjaga-jagalah Ayat 41 Berjaga-jagalah dan berdo'alah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pecobaan Roh memang penurut tetapi daging lemah Amin Terima kasih ya Itu sebabnya kita sebagai orang percaya Kita sangat-sangat Sangat Membutuhkan Komunikasi dengan Tuhan Komunikasi yang dua arah Komunikasi yang dua arah Nah PDMR dia Komunikasi yang dua arah itu penting dong ya Berarti ya Ya penting sekali Pastur Dewi Dan saya boleh bertanya ini Pastur Dewi Oh gitu ya Bagaimana ya Pastur Dewi Hubungan yang dua arah itu Boleh gak dijelaskan Untuk pendengar RPK Dimanapun berada Supaya mereka jelas Dua arah itu Yang bagaimana Begitu Oh gitu ya Ya Oke baik PDMR Lian Ini belum apa-apa Udah ditanya nih Padahal belum Ya oke 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 Tadi kita bicara tentang doa ya PDMR Lian Itu ketika kita terkoneksi Dengan Bapak di sorga Kita berbicara kepada Tuhan Kepada Bapak kita Ya Tetapi kita juga mau Bapak berbicara kepada kita Ya Berbicara kepada kita Sehingga terjadi komunikasi dua arah Umat Dengan Bapak Kita semua dengan Bapak Ya Nah Kalau kita membangun hubungan yang benar-benar secara pribadi Kita tahu doa Salomo Pada hari pentah bisan Pada hari pentah bisan baik Allah Salomo berdoa Seperti itu Nah Sekarang kita berbicara lagi Dua arah seperti apa Ya tadi Umat kita-kita ini dengan Bapak kita Berarti kan dua arah nih Gitu ya Pester PDMR Lian ya Nah Kemudian Bapak Dengan anaknya Gitu ya Kita Anak-anaknya dengan Bapak Nah kita mungkin bisa Ada referensi ayatnya dalam Matius Pasal yang ke-6 Ayat ke-8 Bisa tolong dibantu oleh Sedari Grazia Bisa tolong dibacakan Matius 6 Ayat yang ke-8 Jadi Janganlah kamu seperti mereka Karena Bapakmu mengetahui Apa yang kamu perlukan Sebelum kamu meminta kepadanya Amin Terima kasih ya Udah jelas banget nih Bapak mengetahui Apa yang kamu perlukan Amin Amin Jadi Berarti Bapak itu sudah tahu Apa yang aku butuhkan Yauduh Itulah Bapak kita Bapak dengan Anaknya Nah itulah Terjadi Komunikasi dua arah Bapak dengan Anaknya Anak dengan Bapak Nah Seperti itu kurang lebihnya Ya PDMR Lian Mungkin bisa ada referensi Ayat lagi Di dalam Markus 1 Ayat yang ke-35 Boleh dibantu Dibacakan Bisa dari Gracia Markus 1 Ayat yang ke-35 Pagi-pagi benar Waktu hari masih gelap Ia bangun dan pergi keluar Ia pergi ke tempat yang sunyi Dan berdoa di sana Amin Ini disini ya Sahabat RPK Pagi-pagi benar Waktu hari masih gelap Ia bangun dan pergi keluar Ia pergi ke tempat yang sunyi Dan Berdoa Di sana ngapain Berdoa Nah Jadi ini benar-benar Hubungan yang benar-benar Intimasi Ya Bapak dengan anaknya Ketika kita berdoa PDMR Lian Kita minta kepada Bapak Terus izinkan Bapak Berbicara Kepada kita Gitu Itu kurang lebihnya Seperti itu Maksudnya Kita Benar-benar memiliki Hubungan yang erat Dengan Bapak kita Dan Terjadi Dua arah Begitu ya Dan itu harus dilakukan Setiap saat ya Pastor Dewi Tiap-tiap hari Berarti tentang hubungan itu Berbicara itu Kan berarti Setiap saat Iya Nah itu dia PDMR Lian Kan kita sebagai anak Anak Tuhan Orang percaya Nah ini gimana nih Kalau PDMR Lian Berdoanya tuh Dalam kurun waktu Yang bagaimana Atau mungkin Kapan Berdoanya Boleh mungkin dibagikan Yang pasti Sebelum melakukan Aktivitas Bangun pagi Saya pasti berdoa Terlebih dahulu Untuk memulainya Oh gitu ya Jadi selalu Memulai tuh Selalu dengan doa ya Iya betul Kalau belum tuh Rasanya belum Gak komplit Ada sesuatu yang kurang Yang kurang Oh gitu ya Oh gitu Jadi setiap kali Bangun tidur Ataupun melakukan Kegiatan apapun Berdoa dulu Nah Sekarang gimana nih Anak muda Nih di sebelah saya Ada anak muda nih Pendengar RPK ya Sebelah saya Ada anak muda Namanya Gracia Nah kalau Gracia sendiri Gimana nih Berbagi dong Kepada pendengar nih Kalau berdoa itu Anak muda nih Sebenarnya penting gak sih Buat anak muda Gitu ya Terus Kapan sih berdoanya Gimana sih Boleh bagikan Silahkan Baik Pasar Dewi Kalau saya secara pribadi Berdoa itu tentunya penting ya Jadi Dari Pertama kali kita buka mata Sampai kita Sebelum tutup mata Mau tidur malam Itu Pasti itu berdoa sih Yang utama Jadi untuk penguat juga Di hari itu Waduh Anak muda juga begitu ya Iya Karena kita banyak kegiatan ya Oh gitu ya Supaya dilancarkan Oke Jadi berarti Dalam kehidupan kita Benar-benar itu Benar-benar nafas ya Denyuk nadinya gitu ya Orang-orang percaya Berdoa gitu ya Oh jadi Terima kasih ya Gracia Jadi sahabat RPK Benar-benar Doa itu Benar-benar Sangat Apa ya Bukan dibutuhkan Tapi benar-benar Kita sangat Perlu sekali Sangat Sangat perlu sekali Kekuatan doa Ya Ada satu pujian sih Sebetulnya yang kita Sama-sama tahu dong Lagunya Doa Orang Benar Bila dengan yakin Didoakan sangat besar Kuasanya ya Kita boleh naikkan pujian ini ya Doa Orang Benar Doa orang benar Bila didoakan Dengan yakin besar kuasanya Dan tiap doa yang lahir dari iman Berkuasa Menyelamatkan Seperti mata air Di tanganmu Mengalir kemanapun kau mau Kuada yang mustahil Di tanganmu Doa Mengubah Segala Sesuatu Amin Luar biasa Pujian bisa menguatkan kita semua Terima kasih ya Nah sahabat RPK Doa orang benar itu memang benar-benar Jika didoakan dengan yakin Sangat Sangat Besar Kuasanya Amin Malam ini kita Sebagai orang-orang percaya Yang sudah dibenarkan Kita berdoa dengan sungguh-sungguh Sesuatu terjadi Amin Sesuatu pasti terjadi Amin Karena memang benar Mujisat Tuhan dulu Sekarang Selama-lamanya Tetap Tetap ada Haleluya Amin Nah sekarang kita mau Ngobrol-ngobrol lagi ya Berbicara seputaran tentang doa Dan juga tentang Pujian Dan juga tentang Penyembahan Nah PDM Erlia Mungkin ada yang Mau ditanyakan lagi Tadi gak ditanya Nanya Ya ada satu lagi nih Yang dari tadi Saya Untuk Mau tanya Sebetulnya Seseorang itu Ketika berdoa Apa yang dibutuhkan Bisa gak Pastur Dewi Kadang Kita ingin Berdoa Tapi kadang Kita juga Membutuhkan sesuatu Oke Oke gitu ya Jadi pertanyaannya tuh Apa sih yang dibutuhkan Seseorang ketika Dia berdoa Betul Ya baik PDM Erlia Saya coba Jawab ya Sahabat RPK Apa sih yang dibutuhkan Nah Ini pertanyaannya Bagus sekali Apa yang dibutuhkan Jadi gini Kita orang-orang percaya Kita berdoa Nafas hidup orang percaya Berdoa Dan lain sebagainya Tapi kita juga gak ngerti Sebenernya ketika kita berdoa Tuh kita harus ngapain Kan begitu ya PDM Erlia ya Kita harus ngapain sih Ketika kita berdoa Ketika kita berdoa Yang harus kita benar-benar Fokus atau kita ingat adalah Kita harus percaya Ya Harus percaya Ketika kita berdoa Percaya Dan Tentunya apa Dan dengan Iman Nah Itu dulu yang dibutuhkan ya Itu yang dibutuhkan Percaya Percaya dan Dengan iman Iman Dan percaya Sebagaimana firman Tuhan Kan apapun yang kamu doakan Percayalah Kamu telah Menerimanya Amin Ya Jadi begitu PDM Erlia dan Sahabat RPK Malam hari ini Apapun yang akan kita doakan Dan terus Yang kita akan terus doakan Percayalah Kita sudah menerimanya Dan Satu lagi Ketekunan Nah Tadi yang terkait di Awal tadi Lukas tadi ya kan Jangan jemuh-jemuh Jangan bosan Jangan jemuh-jemuh Berarti kita harus Tekun Ya Berdoa Dan Berdoa Haleluya Kiranya Tuhan Memberkati kita semua Sahabat RPK Tetaplah bersama kami Dalam program Mesba Doa Dan Pujian bersama dengan Mester Dewi Dirgantoro Altyazı M.K. Jam di studio kami Menunjukkan pukul 21 Lebih 30 menit Waktu Indonesia Barat Altyazı M.K.K. Jakarta 96.3 RPK FM Ruh Kudus yang manis Penuhi kami Ruh Kudus yang manis Curahkan Ruh Kudus yang manis Penuhi kami Ruh Kudus yang manis Pulihkanlah Curahkan Ruh Kudus yang manis Curahkan Ruh Kudus yang manis Curahkan Ruh Kudus yang manis Pulihkan Ruh Kudus yang manis Penuhi kami Ruh Kudus yang manis Curahkan Ruh Kudus yang manis Penuhi kami Curahkan Ruh Kudus yang manis Penuhi kami Curahkan Ruh Kudus yang manis Curahkan Ruh Kudus yang manis Penuhi kami Penuhi kami Penuhi kami Penuhi � craving Penuhi kami Curahkan Komisi Penuhi kami Penuhi kami Penuhi kami Penuhi kami Penuhi kita Penuhi kami Di dalam sesi ini kita akan bersama-sama nanti masuk dalam permohonan-permohonan doa ya Tetapi sebelumnya sahabat RPK yang dikasih Tuhan Saya ingin sedikit memberikan informasi ya Buat kita semua seluruh sahabat RPK dimanapun Anda malam ini berada ya Yang sudah bergabung bersama kami Tuhan berkati ya sahabat RPK Nah saya memberikan informasi bahwa pujian yang kita dengarkan Yang baru saja kemudian di awal dari program ini Di pertengahan tadi yang baru saja kita dengar Dan sebagai lagu penutup juga itu adalah lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Dewi Dirgantoro ya Sahabat RPK bisa mendengarkan videonya melihat Maksud saya melihat videonya secara utuh di mana? Di channel Youtube Dewi Dirgantoro gitu ya Dan juga bisa dengarkan lewat Jukes atau Spotify Sahabat RPK ketik saja di Spotify Dewi Dirgantoro ya Nanti ada judul-judul lagu, pujian Biarlah itu bisa memberkati semua setiap kita tentunya ya Dan percayalah lagu-lagu itu berasal dari sorga Artinya lagu-lagu itu penuh dengan kuasa Amin Pujian-pujian yang penuh dengan kuasa Dan diberkati setiap kita tentunya Amin Haleluya Nah kita akan lanjut lagi Kita akan ngobrol-ngobrol lagi Tapi ini banyak banget yang udah masuk ya Jadi gimana nih kita doakan dulu ya Sahabat RPK Anda yang sudah menuliskan Kita akan doakan bersama-sama ya Malam hari ini Dan percayalah Bahwa kuasa mujizatnya nyata Sebelum kita berdoa Satu pujian bisa memberikan satu kekuatan Spirit yang baru bagi kita Bahwa Mujizat itu nyata Di saat ku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Mujizat itu nyata Bukan karena kekuatan Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku berdoa Mujizat itu nyata Amin Amin Terima kasih ya Ketika ku berdoa Nah ini pujian ini berkata Ketika ku berdoa Mujizat itu nyata Katakan Amin 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 Ketika ku percaya Mujizat itu nyata Amin Yes Benar Malam ini Kita percaya Kita beriman Mujizat itu terjadi Dalam kehidupan setiap kita Amin Kita akan berdoa Yang pertama Disini dituliskan ya Dari siapa ya Tidak Oh dari Bapak Osman Simamora Yang di Bekasi Ada di Bekasi Selamat malam Bapak Osman Simamora ya Shalom Dalam Yohanes 17 Ayat yang kelima Tertulis Apabila kamu Di dalam aku Dan firmanku Di dalam kamu Mintalah Nah Mintalah Apa Yang kamu kehendaki Kamu akan Menerimanya Amin Terima kasih ya Pak Osman Kekuatan firman Bagi kita semua Apapun ya Ketika kita berdoa Kita meminta Imani Bahwa Aku Sudah Menerimanya Amin Kita berdoa untuk Bapak Michael Yang ada di Cimanggis ya Untuk Untuk Orang yang merdeka Jawab Tuhan Orang yang merdeka Kita bersatu Dalam doa Bapak Di dalam nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami berdoa Tuhan Untuk Bapak Michael Yang ada di Cimanggis Dengan pergumulan yang ada Kami percaya Tuhan Engkau sumber kehidupan Engkau memberikan jawaban Yang paling Tepat pada waktunya Tuhan Nyatakan kuasamu Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Ya selanjutnya Dari Bapak Sima Tupang Di Cineri Saya mungkin bisa minta tolong PDM Erlia Boleh doakan ya Dari Pak Sima Tupang Silahkan Baik Pak Sima Tupang Rindu untuk Rindu untuk doa Tentang rumah tangga Yang dipulihkan Terutama juga usaha Supaya pulih Kembali Kita berdoa Tuhan Engkau Allah Yang mengetahui Apa yang dibutuhkan Oleh setiap anakmu Engkau memberkati Keluarga hambamu Bapak Sima Tupang Di Cineri Kiranya Tuhan Keluarganya Rumah tangganya Tuhan pulihkan Dan hubungan Di antara sesama Anggota keluarga Boleh kembali harmonis Sehingga melalui Keluarga ini Nama Tuhan Di permuliakan Dan juga berkati Tuhan Untuk usaha Supaya boleh pulih Dan bangkit kembali Seperti sediakala Kami percaya Allah akan melakukan Mujijat Yang luar biasa Atas keluarga Bapak Sima Tupang Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Terima kasih PDM Erlia ya Kita akan lanjut lagi Berdoa dari Bapak Juliet Barman ya Shalom Bantu doa Untuk jasmani Kami terbebas Dari penyakit Ayo kita satukan hati Kita berdoa Bapak Juliet Jika ada malam hari ini Ayo sama-sama Kita berdoa ya Bapak di dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kembali kami Mengangkat hati kami Dan berdoa Khusus untuk Bapak Juliet Barman Tuhan Mari Bapak di sorga Biarlah kau bebaskan Dari segala tekanan Ataupun sakit Penyakit Apapun dalam hidupnya Diberi kekuatan Secara jasmani Demikian juga Rohaninya Tuhan berkati Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati Bapak Juliet Barman Amin Kita lanjut lagi Dari Bapak Oh dari Ibu ya Ibu Odi Maramis Untuk Ibu Odi Maramis Terima kasih Dan Tuhan memberkati Dalam setiap Aktivitas Kehidupan Keluarga Anak menantu Dan cucu tentunya ya Tuhan memberkati Kita akan lanjut lagi Berdoa Tetapi sebelumnya Kita mau naikkan pujian dulu ya Sahabat RPK Pujian ini berkata Aku percaya Nah biarlah setiap kita Yang sudah Menuliskan Setiap permohonan Kita beriman Kita percaya Ya sebagaimana tadi ya PDM Erlia sudah kita bicarakan ya Apa sih Nah ini dia ketika kita berdoa Kita yang kita butuhkan apa Iman dan percaya Nah satu pujian berjudul Aku percaya Aku percaya Tuhanku ajaib Kau turun tangan Memulihkanku Aku percaya Tuhanku dasyat Kau turun tangan Memberkatiku Amin Amin Puji Tuhan Terima kasih Kau turun tangan Memberkatiku Aku percaya Kau turun tangan Memulihkanku Sahabat RPK Dimanapun Anda malam hari ini berada Ketika kita berdoa Kita beriman dan percaya Ketika kita naikkan pujian Itu adalah perkataan iman Setiap kita Aku percaya Tuhanku ajaib Tuhanku dasyat Amin Dan dikatakan lagi apa Dia turun tangan Ya Yesus turun tangan Atas kita semua Amin Untuk apa Memulihkan Menyembuhkan Memberkati Setiap kita Amin Haleluya Tuhan memberkati Kita lanjut lagi Untuk permohonan doa berikutnya Nanti dengan kasih Kristus PDMR Boleh berdoa untuk Ibu Evi Di Jakarta Selatan Silahkan Oke Kita berdoa Tuhan Engkau Allah yang luar biasa Kami membawa Daripada Putra Dari Ibu Elita Sutanto Dimana anak terkasih Nicholas Wilson Sedang sakit Dan dirawat Di rumah sakit Jerman Kami percaya Bilur-bilur Tuhan Mampu menyembuhkan Memulihkan Dan kami percaya Tangan Tuhan Akan menjama Setiap sakit penyakit Di dalam nama Tuhan Yesus Pemulihan Mujicat terjadi Dari Sekarang Bahkan Memulihkan tubuh Anak terkasih Terpujilah Engkau Tuhan Diberkati dokter Diberkati obat-obatan Yang ada Untuk boleh menjadi Sarana kesembuhan Anak terkasih Terima kasih Bapak yang baik Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami perkatakan Anakmu Boleh sembuh Haleluya Amin 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 Puji Tuhan Terima kasih BDM Erlia Kita lanjut lagi berdoa Dari Bapak Markus Karawang Jawa Barat Kita akan satukan hati Pak Markus Malam ini Mari sama-sama Saya ajak kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kembali Tuhan Kami mengangkat hati kami berdoa Untuk Bapak Markus Yang ada di Karawang Jawa Barat Tuhan Yang benar-benar Tuhan Yesus Membutuhkan biaya Untuk menyelesaikan Renovasi rumah Kami percaya Tuhan adalah sumber berkat kami Engkau sanggup mencukupkan Segalanya Tuhan Itu sebabnya Bapak Biarlah Pak Markus Menaruh pengharapan sepenuhnya Kepadamu Diberkati Lapa Markus Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Haleluya Amin Amin Ya Sahabat RPK Dalam setiap doa-doa kita Mari malam hari ini Yang ada bersama dengan kami Dalam streaming ini Mari sama-sama Satukan hati ya Kita berdoa Dan semua Sekalipun Sahabat RPK Tidak menuliskan Permohonan doa langsung Kepada kami Kami tetap doakan Saya mau berdoa khusus Buat setiap Sahabat RPK Dimanapun Anda Malam hari ini Tidak menuliskan pun Kami akan tetap berdoa Hinda ratat palama Shikirat takarala Lama Jesus Bapak dalam nama Tuhan Kami Yesus Kristus Malam hari ini Kami menyatukan hati Sepakat berdoa Kami melepaskan berkat Dan blessing Tuhan Atas setiap umat-umat Tuhan Dimanapun mereka berada Mungkin dalam perjalanan Berkati perjalanan mereka Mungkin di dalam rumah Yang sedang mengalami sakit Tuhan Jamah dengan kuasa Bilur-bilur Tuhan disembuhkan Bahkan juga yang ada Terbaring di rumah sakit Tuhan Kami berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Engkau memberikan Kekuatan kesembuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Sahabat RPK Tetaplah bersama kami Dalam program Mesbah Doa Dan pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro Hatiku merindukan Belayan kasihmu Hatiku merindukan Tangan kasihmu Hatiku merindukan Uluran tanganmu Tangan Tuhan Yesus Tangan Tuhan Yesus Penolongku Hatiku merindukan Hatiku merindukan Belayan kasihmu Hatiku merindukan Tanah kasihmu Hatiku merindukan Uluran tanganmu Tangan Tuhan Yesus Tangan Tuhan Yesus Tangan Tuhan Yesus Penolongku Aku percaya Aku percaya Terima kasih Aku percaya Aku percaya Shalom Shalom Sahabat RPK Yang dikasih Tuhan Makin sehat Makin cerdas Kami masih tetap ada Dalam program Mesbah Doa Dan pujian Bersama dengan Saya Pastor Dewi Dirgantoro Malam hari ini Sahabat RPK Kita ada pada sesi Yang terakhir nih ya Kita akan berdoa terus Buat semua Permohonan doa Yang sudah dituliskan Kepada kami Sekali lagi Sahabat RPK Kiranya Sahabat RPK Bisa bersama-sama Terus mengikuti Program Mesbah Doa Dan pujian Setiap hari Kamis Jam 9 malam Bersama dengan Pastor Dewi Dan Dalam program Worship Night Setiap hari Selasa Jam 10 malam Bersama dengan Dewi Dirgantoro ya Saya mengajak Mengundang seluruh Sahabat RPK Ayo Sama-sama Kita ada dalam Hadirat Tuhan Memuji Menyembah Berdoa Dan malam hari ini Sepertinya sudah Terus banyak ya Yang sudah masuk Oke kita akan Lanjut lagi nih Berdoa ya Dengan beberapa Permohonan doa Untuk itu saya Mohon nanti PDMRD Silahkan Boleh berdoa Dulu ya Kita berdoa Khususnya untuk Bapak Yone Suriyono Yang Kaki kanannya Sedang sakit Dan Kita percaya Bahwa Ujujat Tuhan Terjadi Saat ini Tuhan engkau baik Allah yang luar biasa Kami Berdoa Untuk Hambamu Bapak Yone Suriyono Yang Kakinya sedang sakit Di bagian kanan Kami percaya Tuhan Yesus Kasih Kuasa Tuhan Pertolongan Tuhan Nyata Dan Jamahan Tuhan Untuk Anakmu Boleh terjadi Dan Kaki kanannya Boleh sembuh Dan kami percaya Tuhan Segala obat-obatan Yang menjadi sarana Kesembuhannya Dipakai Diberkati Tuhan Untuk Boleh Menyembuhkan Kakinya Yang sakit Terima kasih Bapak di surga Kami percaya Tuhan Kuasa Mu nyata Dan tidak Pernah berubah Dari dulu Sampai sekarang Dan selamanya Haleluya Haleluya Amin Amin Puji Tuhan Terima kasih BDMR Sahabat RPK Saya mengajak Seluruh Sahabat RPK Kita sebagai warga Negara Indonesia Kita peduli Untuk Indonesia Bahkan kita Bersyukur Kalau Pesta Demokrasi Sudah berjalan Dengan baik Kita saat ini Mau melepaskan Blessing Tuhan Untuk tanah air Indonesia Dimanapun Sahabat RPK Berada malam ini Saya mengajak Kita satukan hati Mari kita berdoa Melepaskan Berkat Tuhan Atas Indonesia Bapak di dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami sungguh Percaya Tuhan Engkau yang Memberkati Indonesia Dan melindungi Indonesia Tuhan yang Menyinari Indonesia Dengan wajahnya Dan memberi Indonesia Kasih Karunia Tuhan menghadapkan Wajahnya Kepada Indonesia Dan Memberi Indonesia Damai Dan Sejahtera Mulai dari Gerbang Timur Merauke Sabang Bahkan Gerbang Utara Gerbang Selatan Roti Semua ada dalam Pemeliharaan Tuhan Kami percaya Para pemimpin bangsa Kami pun Diberkati Tuhan Tuhan Yesus Kami berdoa Engkau yang mengirimkan Mengutus Pemimpin bangsa Untuk Indonesia Diberkatilah Para pemimpin bangsa Kami yang ada Saat ini Dan terus Yang akan melanjutkan Diberkati Tuhan Di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Kita perduli ya Terus ya Untuk bangsa Indonesia Kita berdoa Dan kita mematuhi Peraturan setiap Apapun yang dikeluarkan Oleh pemerintah Indonesia Nah Sahabat RPK Kiranya firman ini Juga bisa menguatkan kita Dalam Mas Mura 145 Ait ke-18 Tuhan dekat Pada setiap orang Yang berseru Kepadanya Yang berseru Yang berseru Dalam kesetiaan Nah itu tadi Tidak jemuh-jemuh Dan terus setia Setia apa Di dalam kita Berdoa Berseru-seru Kita tetap Terus setia ya Itu yang Tuhan mau Bagi kita semua Satu permohonan doa lagi Kita akan doakannya Dari Ibu Rusnia Limbong Di Gandaria Jakarta Timur Kita satukan hati Kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Malam ini kami Memperhadapkan Ibu Rusnia Limbong Yang ada di Gandaria Jakarta Timur Yang memohon Kepadamu Kiranya Tuhan Setiap Tuhan Apa yang menjadi Tanggung jawabnya Bisa diselesaikan Apa yang menjadi Tuhan Yesus Tanggung jawab Ibu Rusnia Semua Akan terselesaikan Dengan baik Demikian juga Kami berdoa Untuk Bapak Heru Krishna Sinaga Dari Gandaria Jakarta Timur Memohon Kepadamu Tuhan Kiranya Engkau membuka Segala pintu berkat Diberkatilah Segala bentuk Pekerjaan yang baru Kerinduannya Tuhan Engkau sanggup Menyatakan baginya Engkau juga Memberkati setiap Tuhan Yesus Lumbung-lumbung Yang ada Diberkati Tuhan Tuhan Yesus Apapun kerinduan mereka Kami berdoa Di dalam Nama Tuhan Yesus Engkau Sumber Kehidupan Engkau Sumber Kemenangan Engkau Sumber Kekuatan Di dalam Nama Yesus Diberkati Haleluya Amin Kita akan lanjut lagi Berdoa Tetapi sebelumnya Satu pujian lagi ya Yang terus akan Memberikan Kekuatan bagi kita ya Sujud di altarnya Biarlah pujian ini Bisa memberkati Seluruh Sahabat RPK Sujud di altarnya Ku bawa hidupku Ku terima anugerahnya Dia ampuniku Dan bebaskanku Dia ubah hidupku Baharui hatiku Sesuatu terjadi Saat datang di altarnya Amin Terima kasih ya Gracia Sesuatu terjadi Saat datang di altarnya Imani dan percaya Sesuatu sudah terjadi Atas kehidupan kita Karena Tuhan Menyertai dan memberkati Setiap kita Haleluya Amin Sahabat RPK Jika ada doa-doa yang belum Kami doakan Kami mohon Maaf ya Karena begitu banyaknya Tapi kami akan terus doakan Dan malam ini kita akan Lanjut lagi Berdoa untuk beberapa Pokok doa Kami mau berdoa Untuk Ibu Teti ya Ibu Teti Tuhan Engkau memberkati Bapak dalam nama Tuhan Yesus Segala penyakit Apapun Gejala dia Biat Tuhan Engkau jama dengan Kuasa bilur Tuhan disembuhkan Dalam nama Yesus Kristus Demikian juga Apa yang menjadi Beban dalam kehidupannya Kerinduannya Tuhan membuka Jalan Bahkan Tuhan Yesus Iin yang saat ini Mengalami struk Tuhan Dibukakan segala Pintu-pintu Kesembuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Demikian juga Untuk Ibu Ros Yang ada di Bekasi Tuhan Yang mengalami sakit Pada bagian pinggang Tuhan jama sembuhkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami juga berdoa Tuhan untuk Semua Tuhan Yang sudah menuliskan Permohonan Permohonan doa Kepada kami Kami percaya Hanya Engkau lah Tuhan Alamat Yang tepat Hanya Engkau lah Sumber Kesembuhan Kami beriman Dan percaya Tuhan Hanya Engkau lah Satu-satunya Yang menolong Setiap kami Yang sakit Bahkan pun Kami teringat Tuhan Akan Ibu Yuni Kerorong Yang saat ini Juga Mengalami sakit Tuhan Yang terbaring Di rumah sakit Kami berdoa Di dalam Nama Tuhan Yesus Ada kuasa Kesembuhan Haleluya Haleluya Amin Amin Ya Sambat IRBK Yang dikasih Tuhan Tidak terasa Waktu berjalan terus Dan kini Saatnya Kita Ada di penghujung Dari program Misbah Doa dan Pujian Ijinkan kami Juga akan Pamit Dan biarlah Saat ini Kita satukan Hati terlebih dahulu Mengangkat setiap Doa syukur Kita di hadapan Tuhan Kami mengangkat Hati kami Dan tangan Kami di hadapan Ya Abah Kami bersyukur Buat kasih anugerahmu Bahkan dalam program Misbah Doa dan Pujian Biarlah Tuhan Lawatan Tuhan terjadi Ada kuasa Kesembuhan Ada kuasa Kelegaan Buat setiap kami Di dalam Nama Tuhan Yesus Engkau memberkati Tuhan Seluruh Tuhan Yesus Sahabat IRBK Seluruh pendengar Demikian juga Memberkati Radio Plita Kasih Dan memberkati Kami yang bertugas Malam hari ini Di dalam Berkat nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Haleluya Amin Sahabat IRBK Kami ucapkan terima kasih Dan tetap percaya Beriman kepada Tuhan Dan terus percaya Kepada Tuhan Apapun yang kita doakan Kita terima Dalam nama Yesus Ijinkan Kami akan pamit Saya dengan Pastor Dewi Dan juga PDM Erlia Shalom Dan juga Gracia Kami ucapkan terima kasih Selamat malam Dan Shalom Shalom Yesus Tuhan Alam selesai Bersyukur 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 Untuk kasih Setiapnya Bersyukur 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 Untuk Penyertaannya Bersyukur 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 Angkatlah doamu, Yesus Tuhan, alam semesta Angkatlah syukermu, Angkatlah doamu, Bagi Yesus segala pujian Angkatlah syukermu, Angkatlah doamu, Yesus Tuhan, alam semesta Angkatlah syukermu, Angkatlah doamu, Bagi Yesus segala pujian Angkatlah syukermu, Angkatlah doamu, Yesus Tuhan, alam semesta Yesus Tuhan, alam semesta Yesus Tuhan, alam semesta Yesus Tuhan, alam semesta